Halo, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, kita tahu kita udah 3 minggu ini tidak beribadah di gereja. Kenapa? Karena ada virus corona. Kalau kita tetap ibadah di gereja nantinya beresiko. Jangan-jangan nanti kita kena virus corona. Tapi lo seharaf kalian benar-benar mengalami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dan ingat, jangan kemana-mana. Kan kalian gak sekolah, kalian gak sekolah minggu juga karena biar kalian di rumah, kalian belajar. Kalian makan makanan yang sehat, jangan banyak jajan ya. Terus kalian juga bisa hidup lebih baik lagi sehingga nanti waktu kalian masuk sekolah, Kalian udah siap belajar, kalian udah siap ulangan, kalian juga udah siap untuk mengerjakan setiap tugas dari setiap guru-guru. Nah, kalian kangen gak sama sekolah minggu? Nah, lo sekanen nih sama kalian. Lo se-lo se yang lain juga kangen sama kalian karena udah lama gak ketemu sama kalian. Tapi, lewat channel ini, lo seharap kalian anak-anak sekolah minggu GK Imtasik Malaya tetap diberkati Tuhan. Tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Ingat ya, aturannya kalau di rumah sekalipun kita ibadah, walaupun kita gak ibadahnya di gereja, Kita tetap ibadah sama Tuhan ya, jadi pakai baju yang rapi, terus kalau waktunya kita nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Waktunya kita dengerin firman Tuhan, kita dengerin firman Tuhan. Ayo, siapa yang di rumahnya masih makan, yang masih duduk-duduk santai, ayo cepat-cepat. Kita siap-siap mau bersekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi dulu ya sama-sama beberapa lagu sekolah minggu. Nah, nanti kalian yang tahu lagunya, nyanyi sama-sama. Kalau yang gak tahu lagunya, belajar sama-sama. Oke? Dari tebit matahari Biarlah nama Tuhan dipuji Dari tebit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari tebit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan Dari tebit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan 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 Lotoks Biarlah Karena cinta semua, cinta semua, cinta semua Yesus disalib karena cinta semua Masa dihapuskan, punya namanya Yesus disalib karena cinta sayang Cinta sayang, cinta sayang Yesus disalib karena cinta sayang Masa dihapuskan Yesus disalib karena cinta kamu Cinta kamu, cinta kamu Yesus disalib karena cinta kamu Dosa dihapuskan Yesus disalib karena cinta semua Cinta semua, cinta semua Yesus disalib karena cinta semua Dosa dihapuskan Punya namanya Dosa dihapuskan Dosa dihapuskan Tunggu Tunggu Dosa dihapuskan 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 Di kayu salib Nah, gimana kok Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Nah, kalau mau coba kalian dengarkan cerita ini Perhatikan ya adik-adik ya Selama menonton, jangan main-main Jangan ngobrol Dengerin benar-benar karena ini adalah firman dari Tuhan Untuk adik-adik semua Oke, siap ya Yuk kita sama-sama saksikan video ini Yesus mati di kayu salib Sesudah mereka menangkap Yesus Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama Mencari kesaksian terhadap Yesus Supaya ia dapat dihukum mati Tetapi mereka tidak memperolehnya Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang Dan bertanya kepada Yesus Katanya Tidakkah engkau memberi jawab Atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau Apakah engkau Mesias Anak dari yang terpuji Jawab Yesus Akulah dia Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya Dan berkata Untuk apa kita perlu saksi lagi Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah Bagaimana pendapat kamu Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan Bahwa dia harus dihukum mati Pagi-pagi benar Mereka membelenggu Yesus Lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus Pilatus bertanya kepadanya Engkaukah Raja orang Yahudi Jawab Yesus Engkau sendiri mengatakannya Lihatlah Betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi Sehingga Pilatus merasa heran Pilatus menjawab mereka dan bertanya Apakah kamu menghendaki Supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini Maka mereka berteriak lagi Katanya Salibkanlah dia Lalu Pilatus berkata kepada mereka Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya Namun mereka makin keras berteriak Salibkanlah dia Dan pada waktu itu Adalah seorang yang bernama Barabas Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu Ia membebaskan Barabas bagi mereka Tetapi Yesus disesahnya Lalu diserahkannya untuk disalibkan Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya Menganyam sebuah mahkota duri Dan menaruhnya di atas kepalanya Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya Katanya Salam Hai Raja Orang Yahudi Pada waktu itu Lewat seorang yang bernama Simon Orangkirene Yang baru datang dari luar kota Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgotha Yang berarti Tempat Tengkorak Kemudian mereka menyalipkan dia Hari jam sembilan ketika ia disalibkan Orang-orang yang lewat disana menghujat dia Dan sambil menggelengkan kepala Mereka berkata Hai engkau yang mau merubuhkan baik suci Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari Turunlah dari salib itu Dan selamatkan dirimu Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat Mengolok-olokkan dia Di antara mereka sendiri Dan mereka berkata Orang lain ia selamatkan Tetapi dirinya sendiri Tidak dapat ia selamatkan Bersama dengan dia Disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanannya Dan seorang di sebelah kirinya Bukankah engkau adalah Kristus Selamatkanlah dirimu dan kami Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Yesus Ingatlah akan aku Apabila engkau datang sebagai raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepada kamu Sesungguhnya Hari ini juga Engkau Akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Pada jam 12 Kegelapan meliputi seluruh daerah itu Dan pada jam 3 Berserulah Yesus Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring Dan menyerahkan nyawanya Ketika itu Tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia Melihat matinya demikian Berkatalah ia Sungguh Orang ini adalah anak Allah Yusuf orang Arimatea Seorang anggota majelis besar yang terkemuka Memberanikan diri menghadapi Pilatus Dan meminta mayat Yesus Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur Yang digali di dalam bukit batu Kemudian digulingkannya sebuah batu Ke pintu kubur itu Nah adik-adik Kalian udah nonton kan ya video tadi Coba lihat ya Tadi bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib Buat apa sih Tuhan Yesus mati di kayu salib? Tuhan Yesus yang adalah Allah Turun ke dalam dunia ini Dia mati di kayu salib Untuk menebus setiap dosa umat manusia Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan jahat Perbuatan yang salah di mata Tuhan Contohnya apa? Nah kalau misalnya adik-adik ya Yang udah sekolah suka nyontek Nah itu adalah perbuatan dosa Nah terus adik-adik kalau yang belum sekolah Terus mama bilang Ayo waktunya makan Ayo waktunya minum susu Ayo makan yang banyak Makanan jangan disisain Makannya harus dihabisin Nah lalu adik-adik marah-marah Ah mama Aku gak mau ngabisin makanan Untuk apa? Makanannya gak enak Lalu kita juga marah-marah Kalau disuruh sama mama papa Ayo cuci piring Kan selama liburan Bantu mama papa Terus kita bilang Aduh enakan main gadget Enakan main hp Enakan main tap Enakan nonton video youtube Sepanjang hari Daripada bantu mama papa Ngapain buat bantu mama papa? Nah itu adalah perbuatan ber Dosa Nah adik-adik Tapi Tuhan Yesus sayang sama kita Sehingga Tuhan Yesus mau mati disalib Mengorbankan nyawanya Untuk menebus dosa kita Nah kita tahu ya Tuhan Yesus sayang sama kita Maka kita harus gimana? Tuhan Yesus kan udah mati disalib Nah kita harus sayang sama Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus tidak selama-lamanya mati Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus juga bangkit Mengalahkan kuasa kematian Kuasa maut Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal Yang tadinya kita berdosa Dikuasain sama si iblis Sekarang kita dikuasain hati kita oleh Tuhan Sekarang kita disayang oleh Tuhan Sekarang kita bisa punya pengharapan di dalam Tuhan Nah tadi lalu gimana caranya Kita untuk menyatakan rasa sayang kita sama Tuhan Yang pertama Rajin berdoa Rajin baca Alkitab Yang belum bisa berdoa sendiri Yang belum bisa membaca Alkitab sendiri Minta tolong sama mama papa Pak, ma, doa bareng yuk Saya pengen dong Belajar berdoa Lalu pak, ma, baca Alkitab bareng yuk Saya pengen deh dibacain firman Tuhan Diceritain tentang cerita sekolah minggu Misalnya Nah yang kedua Kalian rajin beribadah kepada Tuhan Rajin ke gereja Rajin ikut sekolah minggu Tapi ingat Di sekolah minggu Bukan untuk main-main Atau ketemu teman Tapi di sekolah minggu Benar-benar Mau belajar firman Tuhan Mau memuji nama Tuhan Mau ketemu sama Tuhan Kangen sama Tuhan Makanya kalian datang ke sekolah minggu Yang ketiga Inget Kita udah belajar firman Tuhan Kita udah berdoa sama Tuhan Sekarang waktunya kita melakukan firman Tuhan Nah Kalau kita bilang Ya Tuhan Saya tahu Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Saya percaya sama Tuhan Tapi Kalau gak ada buktinya Anda tanya deh Benar gak ya Anak ini udah diselamatkan Tuhan Benar gak ya Anak ini Sudah betul-betul mengenal Siapa Tuhan Yesus Nah jadi harus dibuktikan ya Nah adik-adik Ada satu ayat hafalan Yang harus jadi ingatan bagi setiap kita Di dalam 1 Petrus 3 Ayat 18a Sebab juga Kristus telah mati sekali Untuk segala dosa kita Kita ulangi ya 1 Petrus 3 Ayat 18a Sebab juga Sebab juga Kristus telah mati Sekali Untuk segala dosa kita Nah adik-adik Tuhan Yesus mati satu kali di kayu salib Untuk menebus dosa kita Karena dia sayang Sama kita Maka kita harus ngapain Ya kita harus percaya kepada Tuhan Kita harus sayang kepada Tuhan Dengan 3 poin tadi Yaitu berdoa Berdoa Bersaat edu Baca Alkitab Rajin datang ke gereja Beribadah kepada Tuhan Dan melakukan Firman Tuhan Oke adik-adik Mau janji sama Lose? Mari kita doa sama-sama Tuhan Yesus Terima kasih Karena berkat Tuhan Penyertaan Tuhan Menyertai kami Terima kasih Tuhan sudah mati Untuk kami Dan terima kasih Tuhan juga Mau menyelamatkan kami Tuhan Ampuni setiap dosa kami Tuhan Tuhan Ajar kami untuk Memuliakan nama Tuhan Tuhan Ajar kami Untuk menyayangi Tuhan Percaya Tuhan sepenuhnya Dengan kami rajin berdoa Membaca Alkitab Rajin beribadah ke gereja Dan juga kami mau Melakukan setiap firman Tuhan Tolong kami ya Tuhan Anak-anak Tuhan ini Dimanapun kami berada Kami rindu Tuhan memimbing kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami mengucap syukur Amin Nah adik-adik Sampai jumpa minggu depan Ingat ya Minggu depan Kita juga Mau merayakan Pascah Jadi Ayo Kita semangat Merayakan Pascah Bersama-sama Dimanapun Kalian Berada Sampai jumpa Selamat hari minggu Dan Tuhan memberkati Dadah Farah Sampai jumpa Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati